Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi dengan kami di listifika channel Nah pada video kali ini kami akan berbagi update dan informasi terkait perkembangan program kartu prakerja dari pemerintah Nah pada video kali ini kami akan berbagi 2 informasi penting terkait perkembangan program kartu prakerja Untuk itu silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan simak penjabarannya pada video kali ini Serta jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan Dan bagi teman-teman semua yang baru gabung dengan channel ini jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami Oke teman-teman sahabat listifika channel Jadi pada video kali ini ada 2 informasi penting yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semua Nah yang pertama itu terkait pembukaan program kartu prakerja gelombang ke-22 yang sudah semakin dekat Nah hal tersebut dapat kita buktikan dengan adanya batas pembelian pelatihan terakhir bagi teman-teman yang sudah lolos pada gelombang ke-21 lalu Jadi hari ini merupakan hari terakhir atau batas pembelian terakhir untuk pembelian pelatihan pertama bagi teman-teman yang dinyatakan lolos sebagai peserta program kartu prakerja gelombang ke-21 Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos di gelombang ke-21 hari ini merupakan batas terakhir pembelian pelatihan dan batasnya itu adalah hari ini jam 23 lewat 59 detik Nah jadi bagi teman-teman yang belum membeli pelatihan ayo segera beli pelatihan di platform yang sudah kami rekomendasikan dan bagi teman-teman yang belum membeli pelatihan itu nanti teman-teman akan dicabut status kepesertaannya sehingga total status kepesertaan yang dicabut mulai dari gelombang ke-18 hingga gelombang ke-21 itu sudah dapat kita ketahui di hari besok dan itu merupakan langsung sebagai kuota yang dibuka untuk gelombang ke-22 untuk program kartu prakerja dari pemerintah Jadi seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya terkait prediksi kapan pembukaan program kartu prakerja gelombang ke-22 berkemungkinan paling cepat itu program kartu prakerja gelombang ke-22 itu kemungkinan besar paling cepat dibuka pada akhir Oktober ini dan paling lambat itu di awal November Jadi bagi teman-teman semua yang merupakan pendaftar baru dan belum bikin akun prakerja ayo segera bikin akun kartu prakerjanya sehingga nanti sewaktu pembukaan program kartu prakerja gelombang ke-22 teman-teman hanya langsung tinggal klik gabung sehingga teman-teman bisa langsung segera mendaftar program kartu prakerjanya Nah selanjutnya untuk informasi yang kedua terkait perkembangan program kartu prakerja itu adalah tentang survei evaluasi Nah jadi diambil langsung info ini dari akun Instagram resmi kartu prakerja pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di mana survei evaluasi tahap pertama dan tahap kedua sudah bisa diakses tanpa harus menunggu satu bulan Nah jika kita perhatikan pada tahap-tahap sebelumnya untuk pengisian survei evaluasi itu dijadwalkan dan jadwal pengisian itu muncul di halaman awal dashboard kartu prakerja Namun untuk saat ini survei evaluasi tahap pertama dan kedua itu sudah bisa teman-teman isi tanpa harus menunggu dalam jangka waktu satu bulan Nah selanjutnya bagi teman-teman yang sedang menantikan survei evaluasi yang ketiga Nah untuk survei evaluasi yang ketiga ini akan dimulai pada tanggal 1 November 2021 nanti dengan catatan teman-teman sudah mengisi untuk survei yang pertama dan yang kedua Nah dengan adanya tambahan untuk mengisi survei evaluasi baik itu survei evaluasi pertama, kedua, ataupun ketiga teman-teman itu juga berhak untuk mendapatkan insentif untuk survei evaluasi yakni sebesar Rp50.000 untuk setiap kali pengisian Jadi jika survei evaluasi itu diadakan 3 kali maka teman-teman totalnya akan mendapatkan insentif untuk survei evaluasi sebesar Rp150.000 Oke teman-teman semua jadi itulah informasi penting kita pada video kali ini Jadi silahkan teman-teman tonton dan simak terus perkembangan informasi program kartu prakerja dari channel kami Jadi bagi teman-teman semua yang baru join dengan channel kami jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus perkembangan program kartu prakerja dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan info-info terupdate terkait perkembangan program kartu prakerja dari pemerintah Oke teman-teman sahabat youtube semua jadi itulah informasi kita pada video kali ini semoga info yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Oke teman-teman semua jadi itulah informasi kita pada video kali ini saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh